Intro Assalamualaikum Mas Anto Terima kasih loh aku boleh mampir-mampir kesini Apa kabar? Aku sayang apa kabar mas Lagi ngapain mas? Ini ruangan apa sebetulnya? Ini ruangan yang biasa memang keluarga disini juga Ini kan bagian dari yang tadinya katanya mamah disini ya Tapi ini biasanya nongkrong disini juga Nggak jarang Ini ruang gosip Oke gosip terbaru apa coba? Soalnya biasanya kalau teman-teman deket disini ngobrolnya Oh kalau dateng-dateng pada ngumpul-ngumpul gitu disini Oke disebut ruang gosip ya Biasanya kalau pagi-pagi kayak gini kegiatannya apa sih di rumah ini Kalau pas lagi pada ngumpul gitu Sarapan bareng, masak bareng Main musik bareng Main sama kucing paling Main sama kucing? Main sama kucing Ya Mas Anto biasanya kalau udah sarapan disini Oh udah Mas Anto gitu udah terus seharian di studio aja gitu? Enggak sih, mundar mandir, ambil kopi, main kucing Ngecek kucing, weh oke Yang kemarin ke Palestina itu kan aku ngeliat di Facebook ya Tehmeri kan pergi Mas Anto melepas dengan Di bandara pasti nganterin kan Tapi gak pernah ikut ya kesananya ya Enggak, gak ikut Melepas dengan Sebenernya dengan deg-degan Iya lah pasti Tapi kan gak mau bilang Jadi diam-diam aja Sebenernya gue udah paniknya tuh udah seminggu kayaknya Seminggu sebelum berangkat udah selalu kepikiran gitu Jadi semakin hari semakin diam-diam gue Makin panik sebenernya Tapi tuh selama disana komunikasinya gimana? Terus-terusan ditelepon gak temeli sama Mas Anto? Pokoknya kalau ada sinyal kita kesan Kalau ada, emak susah sinyal disana ya? Video call sih gak, gak susah sih Susah sih enggak Cuma pokoknya ya waktunya kan gak mungkin kita Video call depan tentara gitu kan Jadi mesti dilihat-lihat juga situasi Ya bener gak mungkin kayak gini juga Kalau disana kan, hai guys Enggak gitu ya, gak kekinian banget juga Terus gimana Mas Api ngatasin selama satu minggu itu Udah apa, nervous kan? Pasti kepikiran juga disana akan seperti gimana Kan bukan untuk istilahnya, bukan untuk plesir juga Ini kan misi kemanusiaan juga gitu Ngatasinnya gimana Mas? Apa yang bisa bikin yaudah deh? Pasrah lah Pasrah sama ikhlas Ya mau gimana lagi, soalnya udah disana Disana tuh kan suasananya panas pasti Dan selalu ada, ada Kita gak tau ya, mungkin bukan daerah perang Tapi kalau kiriman bom kan gak tau ya Iya bener Gak janji loh bisa tiba-tiba selamat gitu kan Nah itu aja, tapi ya gimana Mas? Ya diem aja udah, bagaimana? Berdoa Berdoa Sholat, segala macem yang ke arah situ ya Supaya tenang Ini yang ditinggal was-was banget Tapi yang pergi ngalamin satu hal yang berbeda Pasti kalau disana udah gak bikin hal kayak gitu Karena udah ngeliat para korban perangnya Anak-anaknya itu udah Yang akhirnya pikiran lain udah terhapus ya Yang pas sampai ke kilisnya sih lumayan pas yang dibilang Kita mesti ngumpet dulu dibes semuanya gitu Jangan sampai ada yang kelihatan Jadi ya Sepet deg-degan Aduh gimana ya nih terus paspor ditahan kan Jadi udah kebayangnya Kemungkinan yang terburuk gak balik lagi kan Tapi yaudah pokoknya berdoa aja berdoa Tapi memang pas ngeliat anak-anaknya Terutamanya bukan yang dewasa Yang anak-anaknya itu kita langsung ketakutan kita hilang gitu Karena kita ngeliatnya Ih gitu emang gak ada apa-apanya kali gitu Dibanding mereka yang setiap hari ngeliat secara live gitu Bapaknya meninggal Terus kan mereka kabur dari Palestina ke perbatasan itu via laut Nah itu mereka harus menyaksikan kakaknya, adiknya, ibunya tenggelam gitu Jadi selama berharian di sana itu apa aktivitasnya tehmel itu? Tentang ke pengungsian-pengungsian Dan jarak antara pengungsian ke surya itu 4 kilo lah Jadi kita bisa liat benderanya Jadi ya harus siap dengan segala macam kemungkinan lah Terus kan kalau ketemu anak-anak rasanya pengen muatin juga pasti Tapi kan masalah komunikasi Bahasanya beda dan mereka juga gak gampang ternyata menerima orang asing karena trauma ya Iya benar Jadi cuma beberapa anak yang bisa ditanya namanya siapa gitu yang mau jawab Yang lain ngumpet Ya lu sebagai seorang ibu gitu ya udah gitu Ya kita kan punya rasa empati juga, punya compassion juga Tapi apalagi seorang ibu juga ngeliat kayak gitu anak-anak orang tuanya udah entah jadi korban perang Kayak gitu kan pasti pengen ini gak? Kayak kalau ngeliat kucing itu lagi sakit aku pengen ambil gitu Iya pengen adopsi Ada rasa gitu gak sih? Oh ada? Ada dua anak yang aku jatuh cinta banget itu pengen adopsi Terus bilang kan ke pihak yang disana Boleh gak sih sebenarnya kalau diadopsi Ternyata gak bisa karena yang pertama mereka harus berkumpul dengan sesama Palestina Terus sama keluarga Palestina Terus yang kedua mereka khawatir kalau dibawa keluar situ pendidikan yang utamanya kan mereka hafal Al-Quran Jadi kalau ikut gue jadi main senetron Atau ragu gak apa-apa juga kan? Makanya Positif juga sih Mentara mereka kan hafiz Al-Quran semua Oh iya oke Oh iya oke benar Beda arah kali ya Iya iya beda kultur juga Beda latar belakang lah beda kehidupan Jadi yang sebetulnya kalau kita bisa bantu dari hal lain ya dengan menyumbang itu kalian Menyumbang ya Banyak sih banyak hal yang bisa dikerjakan gak usah datang kesanapun gitu ya Karena yang Aku lima tahun kan ini Udah lima tahun berjalan Udah lima tahun berjalan Udah lima tahun berjalan Lucu-lucu Karena ada Rata-rata Bahkan bukan orang kaya gitu yang nyumbang Ada yang tukang baso gerobaknya dikasihin Ada yang anak-anak kecil Mecahin calengan Anything Jadi sebetulnya apapun itu bisa bantu ya Selama lima tahun tuh kesana terus gak sih Atau baru ini sekarang Baru sekarang di approve Karena kan memang namanya dikirim kesana Terus mereka Mereka Reset dulu apakah Melikus lo ini isis Apa teroris Apa-apa kan juga harus Belakar-belakarnya Baru tahun kelima Aku gak bisa gak bayangin Mas Fanto gimana Jadi kalau lima tahun selama beberapa hari Harus melalui masalah deg-degan Karena tiap tahun pergi kali ya Anak-anak gimana Abis sama Allah gimana pas Kalau oke Sebagai suami Ada rasa was-was Ada ini Anything can happen Bisa berdoa dan segala macem Tapi harus support juga Tapi kalau anak-anak gimana Anak-anak sih gak memperlihatkan apa-apa Jadi teman lebih tertib Karena tau ibunya pergi Di dalam rangka kemanusiaan Jadi Ya mereka gak memperlihatkan apa-apa Tapi mereka pulangnya gak malam Karena libur kan Mereka juga pulangnya jadi Jam 9, jam 8 Udah di rumah Kayak gitu-gitu Baik sih jadinya Jadi agak lebih tertib dari biasanya Oke oke Lebih tertib dari biasanya Nemenin papanya soalnya Kita lihat yuk tayangannya sedikit ya Pas disana seperti apa Ini dia Dengar ratapanku Memelas tak minta hibat Hanya ingin punya harapan Dan masih bisa bahagia Andai burung bisa bicara Dan mendengarkan deritaku Aku pasti tak merasa Sendiri meratapi hidup Aku tahu Aku yakin Tuhan baik Tak biarkan Selamanya Aku sedih Oke jadi tadi tembelnya sudah cerita bahwa Mau bantu tuh bisa apa aja Dari celengan Dari apa Gak usah uang yang berpuluh juta Atau gimana Tapi gimana caranya kita mau bantu Caranya bisa datang ke Kalau misalnya Aku konser kemanusiaan kan Selalu ada tuh di Instagram Oke Bisa datang ke sana Atau juga bisa transfer Ke Ke LSM mana aja LSM mana aja Asal yang Verified Jadi ini konser Berikutnya kapan nih 28 Januari ini ada 28 Januari ini ada Jadi informasi semua bisa dilihat Di Instagramnya Temeli Di social medianya Bisa di cek Dan datang ke situ Itu udah ngebantu juga Iya Oke Tuh kan Gampang banget ngebantu kemanusiaan Oke kita sekarang istirahat dulu ya Nanti ngobrol lagi ya Tetap disini Sub indo by broth3rmax